Nelainya kosong, nanti ketika UTS kalian tidak punya nilai, sudah, nanti akan menyulitkan nanti kalian ketika mau ikut ujian sekolah, karena tugasnya belum terkumpulkan, jadi tolong secepatnya dikumpulkan. Raisa Nagano Noval. Ya, kita mulai pembelajaran hari ini, tapi sebelumnya Ibu akan mengulas sedikit mengenai pembelajaran yang kemarin. Coba, untuk pangkat pecahan bisa diubah ke dalam bentuk pangkat pecahan, dirubah ke dalam bentuk apa? Bisa dirubah? Ya, Sarlen? Ya, Ibu. Ya, ke dalam bentuk? Pangkat pecahan bisa dirubah ke dalam bentuk? Bentar, masuara. Ya, Akmal? Kenapa, kenapa? Bentuk pangkat pecahan bisa dirubah ke dalam bentuk? Akar pangkat. Akar pangkat. Akar pangkat. Akar pangkat, ya, bagus. Mau bentuk negatif bisa dirubah ke dalam bentuk positif menjadi? Negatif. Satu, Pak. Negatif. Satu, Pak. Iya, berapa barusan siapa? Ya, menjadi pecahan ya, Satu, Pak. Nah, ketika Ibu punya suatu bilangan pangkat dengan bilangan pokok yang sama, dua bilangan pangkat dengan bilangan pokok yang sama, ketika dikalikan pangkatnya bisa di jumlah kurangkan. di jumlah di jumlah kurangkan. Kalau pembagian dengan bilangan pokok yang sama, kurang. Kurang. Kalau suatu pangkat, kemudian dipangkatkan lagi. Pangkatnya dikali. Pangkatnya dikali, betul, bagus. Nah, ketika Ibu punya dua buah, menjumlahkan dua buah bilangan akar, ya, kemudian akar, ya, disini ya, Ibu Sayar. Nah, kemudian, bilangan akar itu mempunyai bilangan pokok dengan akar pangkat yang sama. Nah, ya, misalkan gini. Dua akar lima ditambah dua tiga akar lima. Bisa dijumlahkan nggak? Bisa, Bu. Tidak. Iya, siapa yang tidak? Arvin? Iya. Tidak. Bisa, bisa. Bisa, siapa yang ngibut bisa? Mutiara. Mutiara, kenapa Mutiara Nisa, Mutri? Mutri. Mutri, kenapa bisa Mutiara? Karena di dalam akar yang sama. Bilangan pokoknya sama, Bu. Betul, karena hanya bilangan pokok saja yang samanya. Sama akar-nya. Akar pangkatnya. Karena akar-nya sama dengan akar pangkat dan bilangan pokoknya sama. Sehingga kalau dijumlahkan ini jadi berapa? Dua ditambah tiga akar. Pangkat lima. Pangkat lima. Pangkat lima. Pangkat lima. Jadi hasilnya berapa? Lima. Lima akar kali. Dua. Jadi syarat menjumlahkan atau mengurangkan di sini, bilangan pokok dan akar pangkatnya harus sama. Sama. Kalau ketika ada, seperti kemarin Ibu ngasih tugas, yang Ibu tarik lagi, karena itu belum sederhana, ada seperti ini. Misalkan. Sebentar. Yang penyederhanaan pangkat. Iya, judulnya penyederhanaan pangkat. Penyederhanaan pangkat. Eh, bukan penyederhanaan pangkat. Penyederhanaan bentuk akar. Bentuk akar, judulnya. Ketika kalian menemukan dua, atau yang sederhana dulu ya. Akar dua ditambah akar tiga dua. Berarti kan bilangan pokoknya ini enggak sama. Bilangan pokoknya enggak sama. Tapi, tiga dua ini bilangan yang bisa disederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Cara menyederhanakan seperti ini. Ini akar tiga dua, misalkan ya. Coba kalian cari akar tiga dua itu, yang hasilnya tiga dua itu berapa kali berapa saja? Bisa? Satu kali tiga dua. Bisa berapa lagi? Hasilnya tiga dua? Iya. Putus-putus kali dua. 14 kali dua. 16 kali dua. 2 kali 16. Berapa lagi? Tiga dua itu? Ada satu lagi? Yang hasilnya tiga dua, berapa kali berapa lagi? 4 kali lapan. 4 kali lapan. Betul ya. 42. Akar 32. Ya. Nah, 32 ini bisa tadi, bisa kali satu kali tiga dua, bisa dua kali enam belas, bisa juga berapa tadi? Empat kali delapan. Nah, kira-kira mana yang diambil? Coba kita lihat di sini. Tolong perhatikan caranya, ya, supaya kalian paham. Ya. Perhatikan. Kalau satu kali tiga dua, otomatis itu belum sederhana. Nah, sekarang dua kali enam belas. Akar dua kali enam belas. Atau enam belas kali dua. Ya. Akar enam belas kali dua itu sama saja dengan akar enam belas kali akar dua. Coba, akar enam belas. Akar pangkat dua dari enam belas, berapa? Bisa diakar-akar? Berapa? Delapan, Bu. Masa delapan? Delapan kali delapan? Eh, empat. Empat, Bu. Empat. Ya, berarti empat. Empat kali akar duanya sudah sederhana, tulis lagi akar dua. Jadi hasilnya empat akar dua. Ibu, karena ini lebih sederhana, berarti kita yang ambil adalah yang ini. Kenapa, Ibu, enggak yang ini? Kan akar empatnya bisa diakarkan. Betul enggak? Akar empat bisa diakarkan? Di akar pangkat dua, kan? Bisa. Empat. Empat berapa? Bisa, Bu. Oh, dua. Dua. Kenapa enggak akar... Kenapa enggak akar... Eh, maaf. Akar empat kali delapan aja. Kan empatnya bisa diakarkan. Ini kan akar empat. Ini akar delapan. Ini bisa akar empat. Berapa hasilnya? Dua. Ya. Ini tuh kan yang baru masuk, jadi... Nggak ganggu. Berarti akar empat ini bisa hasilnya? Dua. Dua kali akar delapan. Bisa. Tapi akar delapan ini... Akar delapan ini masih bisa disederhanakan. Kenapa enggak diambil yang empat kali delapan? Karena akar delapannya bisa disederhanakan berapa? Berapa delapan itu berapa kali berapa? Dua kali empat. Empatnya bisa diakarkan lagi. Ya. Jadi ini masih bisa disederhanakan. Kalau yang tiga dua, kalau enam belas, ini cukup satu kali. Akar enam belas, empat. Akar dua. Tapi kalau yang ini, akar empat, dua. Akar delapan, akar delapannya bisa disederhanakan lagi. Akar dua kali, empat. Ya. Kembali lagi, lebih panjang. Jadi yang diambil adalah yang ini. Paham enggak? Paham enggak? Paham? Coba di screenshot dulu. Jadi yang diambil adalah... Karena enam belas bisa dikeluarkan jadi empat kali akar dua. Jadi hasilnya empat akar dua. Nah, ini ya. Kenapa enggak empat kali delapan? Karena delapannya masih bisa disederhanakan. Dua kali empat. Kalau di sini, ini akar enam belasnya sudah disederhanakan. Empat. Akar duanya enggak bisa disederhanakan lagi. Berarti udah aja tulis akar dua. Paham? Ya. Paham, Bu. Coba di screenshot dulu. Paham. Ya. Sudah, Bu. Sudah di screenshot. Ibu hapus ya. Hapus. Nah, coba kalau sudah paham. Kalau misalkan Ibu punya nih. Akar... Kan lima kali sepuluh juga lima puluh ya. Itu enggak? Kenapa enggak lima kali sepuluh ambilnya? Kenapa enggak akar lima? Karena dua limanya. Karena dua limanya bisa diakarkan. Kalau yang ini sepuluhnya bisa diakarkan enggak? Sepuluhnya bisa diakarkan enggak? Enggak, ya. Enggak bisa diakarkan. Enggak bisa akar makar dua berapa dari sepuluh? Ya, paling koma. Nah, makanya yang diambil adalah yang satunya bisa diakarkan, yang satunya sederhana. Yang satu bisa diakarkan, yang satunya sederhana. Jadi hasilnya berapa? Akar dua lima kali akar dua. Berapa akar dua lima? Bisa. Lima. Berapa? Lima. Ya, lima akar dua. Ya, langsung aja tulis seperti ini. Satu kali lagi. Akar dua tujuh. Akar pangkat dua dari dua tujuh. Siapa yang mau coba? Yang barusan menceritakan. Sembilan kali tiga, betul. Akar sembilan kali tiga. Mana yang bisa keluar? Ini artinya kan? Sembilan kali akar tiga. Akar tiga sudah sederhana. Akar sembilan bisa diakarkan. Ini berapa? Tiga. Karena ini sudah sederhana, tinggal pilih aja. Akar tiga. Ya. Ibu sekarang tunjuk. Satu kali lagi. Ini, salsa buka. Salsa, buka dulu. Salsa. Riva. Akar dua puluh. Tolong disederhanakan. Berapa, Riva? Empat kali lima. Aduh, bagus. Empat kali lima. Berapa hasilnya, Riva? Penyederhanaannya? Oh, ya. Mana yang bisa diakarkan? Empat. Empat. Jadi berapa akar empat? Dua kali dua. Dua. Iya, jadi akar empat itu hasilnya? Dua. Dua. Berarti, disini, kalau diuraikan, boleh diuraikan dulu. Disini, akar empat kali akar lima. Akar empat berapa? Akar empat, hasilnya? Dua. 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 Akar lima. Sini, ada yang ditanyakan? Nijad? Nijad, paham. Paham nggak? Paham. 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 Nijad, nggak kelihatan. Alif, buka lift. Alif. Nijad, kenapa nggak pakai seragam, Nijad? Belum dapat, bu. Nggak punya yang bekas SD putih? Nggak. Oh, sekarang kan batik. Batiknya apa aja, boleh. Nggak harus batik sekolah. Batik yang ada di rumah. Eh, batik yang ada di rumah aja. Oke, bu. Sini, udah di-screenshot? Udah, bu. Udah di-screenshot? Udah. Sudah di-screenshot, ya? Udah, bu. Sudah di-screenshot, ya? Sudah di-screenshot, ya? Ibu hapus. Tolong sekarang yang bisa menjawab, silakan sebutkan namanya untuk nilai dan selesaikan. Ibu akan punya, akan punya soalnya seperti ini. Dua akar lima ditambah akar 125. Iya, silakan. Siapa yang mau coba? Sarat penjumlahan akar, bilangan pokoknya harus sama. Sedangkan yang satu belum bisa disederhanakan. Belum sederhana, maka harus disederhanakan dulu. Iya, silakan. Siapa yang mau coba, sebutkan nama. Mutiara Putri, bu. Mutiara Putri, sebentar. Ibu masukkan nilai dulu. Mutiara Putri. Mutiara Putri. Iya. Gimana, Mutiara? Jadi yang satu, dua, lima. Lima dikali akar 25. Iya, betul. Sebentar. Karena ini yang sederhananya, ini dua akar lima bisa disederhanakan lagi, enggak? Mutiara? Yang dua akar lima bisa disederhanakan lagi, enggak? Enggak. Enggak, berarti tulis lagi. Ya. Tulis saja. Karena enggak bisa diakarkan. Tinggal yang ini, berapa akar 125 barusan? Lima kali dua lima. Dua lima kali lima. Iya, betul. Kemudian dua akar lima artinya apa dua lima? Akar dua lima kali lima itu, Mutiara? Jadi lima, limanya keluar. Lima dari. Akar dari, akar pangkat dua dari lima. Betul. Nah, sekarang sudah sama, lihat. Bilangan pokoknya. Sudah sama, ini lima, ini lima. Iya. Bisa dijualan? Bisa. Tujuh. Tujuh akar dari lima. Akar pangkat dua dari lima. Betul, bagus. Dari mana tujuh? Dari dua ditambah lima. Atau kalau diuraikan seperti ini. Dua ditambah lima, karena bilangan pokoknya sama, tinggal tulis satu kali akar pangkat dua dari lima. Jadi, hasilnya tujuh akar pangkat dua dari lima. Ya. Sampai sini. Ada yang ditanyakan? Satu kali lagi, satu nomor lagi. Sampai jumpa di sini. Siapa yang mau coba? Ini ada yang sudah sederhana belum? Nagano baru bangun. Nagano? Ya, siapa yang mau coba? Atau ibu sederhana kan, jangan yang dua-duanya deh. Yang satu aja dulu. Nah, gini. Ya, siapa yang mau coba? Sebutkan namanya. Nagano, Riva, Mulki, Alia, Bapak. Alia, Alia, Zahmo, Valjaki, Sofi, Akmal, Dinda, Raisa, ini semuanya nih. Raisa, Nisa. Buka semuanya. Ya, siapa yang mau coba? Ya, buat nilai. Rojan? Mau coba, Rojan? Ngerti enggak, Rojan? Siapa yang mau coba? 128. 128 kira-kira berapa kali berapa? Ibu caranya gimana sih? Ibu, kalau misalkan supaya kalian lebih muda, kalian boleh lihat dulu di sini. Oh, ini akan, ini bilangan pokoknya dua. Bilangan pokoknya dua. Berarti ini juga bisa dibagi dua. Kalau dibagi dua ini jadi berapa? Supaya sama kan ini. 64. 64. 64. Ya. Nah, jadi kalau begitu berapa? 128 itu, kalau disederhanakan. 2. 2 kali 64. Dua dari? 64. 64. 64 kali? Kali berapa? 2. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 8.